selamat siang sobat di pos, sama saya saya turuti repotor banyak masing pos saat ini saya sedang berada di kawasan kiram park atau tempatnya ini di depan masjid bambu kaya haji abdul kode hassan beberapa jam menjelang pembukaan acara mpk nasional ke-29 saat ini kawasan sentral kiram park atau astaka utama panggung yang nanti bakal menjadi lokasi pembukaan sudah diserilkan sejumlah petugas tampak juga sudah berjaga ketat saat ini beberapa aparat kepolisian baik brimob, sabarah dan TNI juga sudah berjaga di lokasi saat ini saya berada sekitar puluhan meter dari pintu masuk utama kawasan kiram park tadi juga saya sudah mencoba mendekat di kawasan tersebut namun kata petugas yang berjaga bahwa tidak boleh ada lagi aktivitas kendaraan yang masuk bahkan tidak ada yang boleh pakai kendaraan di kawasan dan area kiram park yang ada di dalam ini sebagai informasi nanti malam acara pembukaan mtk nasional ke-29 bakal dimulai sekitar pukul 20w yang mana pada acara pembukaan nanti akan dihadirin langsung oleh wakil presiden publik indonesia kaya hajima rupamin hari malam tadi malam juga sudah datang menteri agama yakut halil komas ini jika anda lihat di samping kiri dan kanan saya sudah mulai banyak pedagang-pedagang yang menjajakan jualannya kemendirikan lapak ini juga menjadi momentum upaya membangkitkan kembali geliat ekonomi di Kalimantan Selatan khususnya bagi warga karantan kebupat yang banjar oh iya saat ini saya sudah cepat berada di depan pin untuk masuk utama area kirempak yang nantinya menjadi tempat pembukaan acara masyarakat tingkat nasional ke-29 yang digelak di Kalimantan Selatan seperti yang anda lihat di layak kaca sudah banyak aparat-aparat yang berjaga baik dari TNI polisi maupun panitia-panitia yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara pelombaan masyarakat akan dimulai pada besok pagi yang mana pelombaan mengambil di tiga daerah yakni Kabupaten Banjar Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru khusus di kawasan yang tiram sendiri tenyu lomba digelak di macet bambu yang sempat saya pelihatkan di awal tadi sebelumnya memang rencana pembukaan ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Yudodo namun satu hari menjelang pembukaan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan mengonfirmasi bahwa acal pembukaan bakal digantikan oleh wapus makrup amin setelah menggelar rapat bersama tim protokol sekretariat istana negara sebulan pembukaan sudah ada berbagai rangkaian yang dilalui dalam kegiatan masyarakat tingkat nasional ke-29 ini seperti kemarin pagi ada pawai ta'arup kemudian tadi malam juga ada kegiatan malam ta'arup yang digelar di kawasan siring 0 km Banjarmasin kemudian 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 peminat sehingga terk kemudian 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 Terima kasih.